Selamat malam, kaget ya melihat sosok dasi ya, tapi wajahnya tidak memenuhi golden ratio. Tidak apa-apa toh, yang penting vibesnya kan wanita kurir banget. Malam hari ini saya berada pada acara perayaan 13 tahun Mata Najwa. Saya merasa bangga dan saya tidak menyangka saya bisa berdiri di sini karena saya maunya duduk di situ. Ada empat hal yang selalu terpatri dalam ingatan saya. Satu, dua, tiga, empat. Itulah empat hal yang selalu terpatri dalam ingatan saya. Tidak ada isinya kan? Ya sama, seperti janji penguasa. Memang tidak ada isinya, tapi langsung buktikan. Ini buktinya saya bingung. Mohon maaf, kalimat saya yang barusan, tolong jangan dianggap bercanda. Meracik tembakau adalah sebuah seni. Bisa enggak nafasnya enggak kedengeran. Meracik tembakau adalah sebuah seni. Dan rasa tembakau juga tidak bisa dimanipulasi seperti hukum di negeri ini. Melinting dan memotong tembakau juga terasa asik. Asal jangan diam-diam memotong anggaran dengan alasan yang klasik. Saya mencium aroma-aroma kekalahan dan kemenangan. Saya juga mencium aroma konflik dan kekecewaan, serta kecemasan. Sama seperti kehidupan sosial kita saat ini, terutama di kalangan anak-anak muda. Kita jadi mudah cemas dan rentan menjadi kacau. Karena semakin banyak pilihan dan semakin sedikit waktu untuk memilih. Otak primitif kita nampaknya belum siap dengan perubahan yang begitu cepat. Dan sifat-sifat dasar alamiah kita terdampak. Lecutan kencangnya akselerasi budaya. Anjay. Setiap kali saya melihat dan juga mendengar berita, ada yang maling ayam, maling motor, maling sendal, mereka semua langsung dieksekusi di tempat, dikebukin sampai biru-biru. Tapi yang maling uang rakyat kok enggak pernah dikebukin. Eksekusinya juga lama dan penuh drama. Begitu saja terus sampai Metallica rilis album Religi. Mimpi saya adalah menciptakan kritik terbaik seperti yang Mata Najwa lakukan. Karena saya dan Mata Najwa sama-sama perempuan. Tapi sayangnya, perempuan masih sering dipandang sebelah mata. Padahal yang boleh memandang sebelah mata hanya jajami harja. Apaan tuh? Audio telat sedikit ya. Saya selalu bertanya, kenapa ya perempuan itu seolah-olah tidak boleh memiliki pendidikan yang lebih tinggi daripada laki-laki. Sedangkan laki-laki dituntut untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Apa karena laki-laki memang lebih butuh dididik? Saya juga sebetulnya cukup terganggu dengan stigma bahwa perempuan tidak pernah mau kalah kalau berdebat. Apa benar perempuannya yang tidak mau kalah atau laki-lakinya yang tidak punya kemampuan verbal? Sepertinya konstruksi sosial juga lah yang membuat mimpi perempuan itu menjadi sangat terbatas dan sempit. Tapi saya paham, kalau perempuan mimpinya terlalu tinggi, nanti jadi susah ditaklukkan. Laki-laki kan maunya mudah menaklukkan perempuan. Dan selalu merasa insecure kalau perempuannya lebih superior. Bukan begitu, mas. Tapi biar bagaimanapun, saya dan perempuan-perempuan lain akan tetap memiliki mimpi dan akan mewujudkannya. Seperti mata Najwa yang merupakan sosok wanita kuat dan menggambarkan kekuatan seorang wanita. dan saya akan selalu melangkah dengan mimpi-mimpi saya itu. Siapa tahu berikutnya, sayalah yang akan duduk di kursi itu. Terima kasih dan selamat malam.